Halo Sobat Sports, selamat datang di channel ini. Liga Utama Inggris Berikut update hasil pertandingan Liga Utama Inggris, Matchday ke-11. Berikut ini hasil Liga Utama Inggris, Matchday ke-11, Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022. Akan membahas mengenai hasil pertandingan di Pekan ke-11, klasemen sementara Liga Utama Inggris, top score dan top asis Liga Utama Inggris, serta, jadwal pertandingan selanjutnya. Sebelum menonton, Sobat Sports, bisa langsung like dan subscribe channel ini. Berikut hasil pertandingan Liga Utama Inggris, Matchday ke-11. Pertandingan antara Tottenham, versus Everton, skor akhir 2-0, untuk kemenangan Tottenham. Gol Tottenham, dicetak oleh Harry Kane, menit 59, lewat penalti, dan Emilie Hojbiek, menit ke-86. Fulham ditahan imbang, 2-2, oleh Bonemouth. Gol Fulham, dicetak oleh Issa Diok, menit 22, dan Alexander Mitrovic, menit 52, lewat penalti, sedangkan Gol Bonemouth, dicetak oleh Solanke, menit ke-2, dan Lerma, menit ke-29. Wolves, menang 1-0, atas Nottingham Forest. Gol tunggal Wolves, dicetak oleh Ruben Neves, menit 56, lewat penalti. Leicester, bermain imbang, 0-0, dengan Crystal Palace. Brentford, menang 2-0, atas Brighton. Gol Brentford, diborong oleh Ivan Tone, menit ke-27, dan menit ke-64, lewat penalti. Berikut klasemen sementara Liga Inggris, Pekan ke-11. Posisi puncak, ditempati oleh Arsenal, dengan 24 poin, kemudian posisi kedua, Manchester City, dengan 23 poin, dan ketiga, Tottenham, dengan 23 poin. Posisi selanjutnya, Chelsea, dengan 16 poin, Manchester United, dengan 15 poin, Newcastle dan Brighton, dengan 14 poin, Brentford dan Bonemouth, dengan 13 poin, Fulham, dengan 12 poin. Selanjutnya, Liverpool, Everton, Crystal Palace dan West Ham, dengan 10 poin, Leeds, Aston Villa dan Wolves, dengan 9 poin, Southampton, dengan 7 poin, selanjutnya, Leicester dan Nottingham Forest, dengan 5 poin. Top skor sementara Liga Utama Inggris. Erling Haaland dari Manchester City, menjadi top skor sementara dengan 15 gol, Harry Kane, dengan 9 gol, Ivan Toney, dengan 8 gol, Alexander Mitrovic, dengan 7 gol, dan Phil Foden, dengan 6 gol. Top asis sementara Liga Utama Inggris. Kevin De Bruyne dari Manchester City, menjadi top asis, dengan 9 asis, disusul Bukayosaka dan Bernando Silva, 4 asis, serta Jack Harrison, dan Roberto Firmino, dengan 3 asis. Jadwal hari Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Pertandingan antara Southampton, melawan West Ham, live di Moji TV, kick-off dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Stadion St. Mary. Pertandingan antara Manchester United, versus Newcastle, live di aplikasi video, kick-off dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Stadion Old Trafford. Pertandingan antara Leeds, melawan Arsenal, live di aplikasi video, kick-off dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Stadion Ellen Rock. Selanjutnya, pertandingan antara Aston Villa, melawan Chelsea, live di aplikasi video, kick-off dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Stadion Villa Park. Pertandingan antara Liverpool, melawan Manchester City, di Stadion Enfield, kick-off dimulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, live di SCTV, dan aplikasi video. Demikian update seputar hasil Liga Utama Inggris, pekan ke-11, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.